Baca-baca teori nakama identitas Shanks Disclaimer dulu, video ini aku rekam sebelum chapter 1084 rilis Jadi mungkin beberapa ada teori yang sudah terbukti Atau teori yang tidak sesuai dengan chapter 1084 Tapi tetap akan aku masukkan ke dalam video ini Jadi seperti yang sudah aku bilang di review chapter 1083 kemarin Aku akan membuat konten baru dimana aku akan membacakan komentar-komentar kalian Yang berupa teori-teori dunia peruan pisat Dan berdasarkan komentar-komentar yang sudah aku kumpulkan di video kemarin Kayaknya ini lagi pada rame pengen buat ngebahas tentang Shanks Yang mana di chapter 1083 kemarin itu Dragan mengatakan bahwa ada sebuah kelompok yang bernama God's Knights Atau Kesatria Dewa Dan salah satu dari bayangan ini mirip banget dengan Shanks Dan di kolom komentar itu banyak banget yang berteori tentang siapa identitas dari bayangan ini Kita mulai dari komentar pertama dari Bang Hafiz27 Jangan-jangan itu saudara kandung Shanks Oke ini adalah suatu teori yang cukup rame banget ya Kalau bayangan ini adalah Shanks pertama Atau teori yang lain mengatakan ini bukan Shanks Melainkan saudara kembarnya atau saudara kandungnya Shanks Ini salah satu teori yang menurutku cukup bagus dan sangat rame di kalangan dunia peruan pisat Mantap deh Bang Hafiz Oke kita lanjut ke komentar berikutnya Ada dari Ed Sandal Cepit1248 Sembilan Kesatria Dewa Yang di tengah itu bandit awal chapter yang nenggelamin Luffy ke laut Ini salah satu komedi dari teori-teori yang ada sih Jadi aku gak bisa menjawabin apakah teori benar atau enggak Tapi aku suka banget dengan teori yang satu ini Masih ingat gak? Art pertama di Desha Fusha Waktu Luffy itu diceburin ke laut Sama bandit gunung yang bernama Kalau gak salah Higumah ya Kalau gak salah ya Sorry ya aku gak bikin skrip ya Jadi mungkin aku agak lupa-lupa nih Yang mana bentukannya juga mirip Dimana dia juga membawa satu pedang Seperti di bayang ini Dan ada lekungkan di pedangnya gitu Jadi ya banyak yang mengira bahwa ini adalah higumah Tapi aku yakin ya Ini cuma sebagai teori Ya lucu-lucuan aja Kalau sampai ada yang Apa istilahnya? Menanggapi serius teori ini Periksa guys Tapi gak tau ya Siapa tau udah sensei Ya emang ternyata higumah beneran kan kita gak tau ya Mantap Bang Sandal Cepit1248 Teori selanjutnya ada dari Dimz Aki Rame Naide Waduh bibu sekali nih Tapi shanks posisi pedangnya di kiri bang Bukan di kanan Maaf kalau salah Oke kalau dari bayangan ini ya Aku agak gak bisa memperhatikan posisi pedangnya Tapi menurutku ini Apa? Pedangnya ada di sebelah kanan Dan shanks Meskipun tangannya buntung yang sebelah kiri Pedangnya itu dia ternyata masangnya beneran di sebelah kanan loh Jadi bukan kayak samurai Tangan kanan Sarung pedang di kiri Diambil gini enggak Sarung pedangnya emang ada di kanan guys Aneh Jadi megangnya Gimana ya? Gini ya li ya Kayaknya gini Soalnya aku sudah nyari-nyari foto-fotonya Dan memang dia kalau naruh pedang Di sebelah kanan Emang agak effort sih Tapi terserah shanks lah ya Terima kasih bang Dimz Akhiram Naide Lalu ada bang Hamzah Siluetnya Oda gak bisa dipercaya Kata Vega bang Oke Ini salah satu yang menjadi Keunikan Oda Sekaligus keanehan Oda Sekaligus hal yang Dibingungkan oleh para nakama ya Oda itu selalu memberikan Nakama itu siluet-siluet karakter baru Yang kadang Siluet dengan hasil akhirnya Itu beda banget Yang paling aneh itu adalah siluetnya Kaido Nih coba nih Aneh banget Hasil akhirnya Gini Ini gimana ceritanya coba Tapi bang Hamzah ini bilang Siluetnya Oda gak bisa dipercaya Kata Vega bang Karena siluet Vega bang itu pernah muncul Aku lupa di chapter berapa Dan nanti aku tulis disini Saat dia bertemu dengan sisar Dan ingin mengusir sisar Kayaknya dari Bang Hamzah Kalau gak salah Bentuk siluetnya seperti ini Orang-orang waktu itu Bingung nih teorinya Wah ini kayaknya Siapa ini nih siapa nih siapa nih Ketika Vega bang muncul Wah kok gak mirip sama siluetnya Enggak guys Ini bagian ini Ini hidungnya Vega bang Bagian yang lancip ini Kumisnya Vega bang Bagian panjang ini Kepalanya Vega bang Oda Saya gak pernah berbohong Terutama untuk siluetnya Vega bang ini Ini bener-bener sudah dibikirkan mateng-mateng Padahal chapter ini Munculnya dari lama banget loh Masih konsisten Untuk yang Vega bang Konsisten Tapi untuk Kaido Emang kampret sih udah Makasih bang Hamzah Lalu ada bang Zain Buat yang baru baca Bang AOP Kalian jangan terlalu percaya siluet Itu adalah Shanks Ya Berkaca dengan siluetnya Kaido Ya memang kita jangan percaya-percaya banget Kalau ini siluetnya Shanks ya Makanya pak yang percaya bahwa Ini bisa jadi adalah Saudaranya Shanks Atau kembaranya Shanks gitu Terima kasih bang Zain Sama tadi bang Hamzah Yang sudah membuat kita di jalan yang benar Untuk tidak terlalu percaya Dengan siluetnya Uda Sensei Lalu ada bang Pegasus Craft 2943 Wah ini agak panjang nih Ini teori gue Satu dari bayangan Kesatria Dewa itu Kayaknya Shanks dan crew Dah apa Jangan-jangan Shanks itu Kesatria Dewa Makanya walau dia bajak laut Tapi gampang banget Ketemu kurusnya ini Bang tata bahasannya Agak diatur ya Jadi intinya bang Pegasus ini Ber Teori bahwa Shanks Dan crewnya Jangan-jangan Ini siluetnya itu Siluet crewnya juga Merupakan anggota Gods Knight Dan maka dari itu Shanks itu pernah Ketemu dengan Guru C di Mari Jawa Kita Godok lagi nanti dah Lalu ada bang dari Ad Anthony Gilbert 9656 Sederhana Satu Apa bukti Shanks yang membunuh Cobra Apakah dia ada di Mari Jawa Saat terjadi kerusuan Tidak ada sih Tidak ada yang bilang Kalau Shanks itu membunuh Cobra ya Cuman bayangan dari Gods Knight ini Kemungkinan Shanks Cuman gitu aja Tidak ada yang bilang Shanks membunuh Cobra 2. Sepertinya juga Cobra baru dibunuh Pas kah bertemu Gorose Ya kalau ini aku setuju Ada foto Sabu Menemukan Cobra tewas Yang waktu dikoren itu ya Mungkin lokasinya Ditemukan tak jauh Dari Sabu Menemukan Kuma Siapa yang memotret Apakah Morgan Berarti momen Dibunuhnya Cobra Direncanakan Karena ingin menunjukkan Panasnya kondisi Marijua Saat ini dengan kerusuhannya Bisa jadi Kalau ini aku setuju Momen Fok Sabu Dipotok Di atasnya Cobra Aku rasa ini adalah Permainannya Gorosei Atau mungkin Pemerintah Dunia Yang ketiga Lihat di atas Siluet dari 9 bayangan itu Polanya seperti familiar Apakah isi siluet tersebut Ada kaitannya Dengan pemilik pola tersebut Ini maksudnya Kayak dekorasi Yang di atasnya Gods Knight ini ya Meskipun dibilang familiar Aku agak gak ngerti nih Yang dimaksud familiar Aleh Bang Anton ini Familiar di apanya gitu Coba deh Kalau kalian tau Ini polanya mirip apa Komen di bawah ya Terus ada Bang Farhan Dimasaryadi Mari kita berteori Satu Oda Sensei memilih Request cover Doflamingo Aku yakin ini ada sesuatu Aku ada teori Kalau sebentar lagi Doflamingo Akan lolos dari Impel Down Dan akan bergabung Ke Crossquill Wih mantep banget nih Kenapa gabung ke Crossquill Karena gak perlu Karena kalau gak salah Di chapter Zero One Piece Ada foreshadow Tentang Shichibukai Dan perlu diingat Semua nama mantan Shichibukai ini Ada unsur hewannya Doflamingo Mihawk Doflamingo Flamingo Mihawk Hawk Krokodil juga Krokodil Sirkus indetik dengan hewan Bagi si badut sirkus Sekarang yang memimpin Yang memimpin Crossquill Bagi akan memimpin Para hewan tersebut Wih kokil juga nih Aku pernah baca foreshadow Tentang chapter Zero ini ya Bahwa Doflamingo itu Dijajarkan sama siapa aja Nanti lihat disini Aku lupa Dan katanya Doflamingo Nanti akan bergabung Ke dalam Crossquill Itu mantep banget sih Dan teori tentang Apa sirkus ini Wah ini joss Mantap Terima kasih Bang Farhan ya Lalu kedua Di chapter sebelumnya Si Sabu melihat tahta kosong Dan di chapter ini Di koran Sabu terlihat berdiri Di samping tubuh Kobra yang terluka Di panel terakhir Si Kobra pengen masuk Ke ruangan Gurusei Dan di episode 889 Ketika para Gurusei Jalan kaki itu Mereka berkata Kalau Kobra yang minta Pengen ketemu para Gurusei Mantep nih Ini aku juga agak inget nih Gurusei yang botak ngomong Kalau keluarga Nefertari ini Menjadi satu-satunya Dari 20 kerajaan pertama Yang menetap di dunia bawah 800 tahun yang lalu mungkin Lalu di saat sama Laut disaut Sama Gurusei yang mirip Itagaki Taisuke Mereka bisa dianggap Pengkhianat Apa dia sudah menyadari sesuatu Dari fakta yang di atas ini Kemungkinan Kobra mati Dibunuh sama Gurusei Yang disuruh Imsama Dan alasan dibunuh Karena keluarga Nefertari ini Tahu kejadian 800 tahun Yang lelah Ini lumayan solid nih Menurutku ini teori Yang juga sudah diprediksi Oleh teman-teman Karena Nefertari Keluarga Nefertari itu adalah Salah satu dari 20 kerajaan pertama Yang ada di Marijua sekarang kan Rahasia 800 tahun yang lalu Atau Void Centuri Dan mungkin Kalau mungkin menurutku Malah Kobra gak tau Gak tau persisnya Tapi mungkin ada cerita Turun-temurun yang diturunkan Ke keluarga Nefertari Dan sampai ke Kobra Dan Kobra Ingin bertemu dengan Gurusei Ingin memastikan Apakah Kabar-kabar Atau informasi yang diwariskan itu Benar atau salah Dan mungkin ternyata benar Guru Sei Kaget Kaget Kok benar 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 Gitu loh Tewa informasi dari keluarga Nefertari itu benar Dan akhirnya Untuk menutupi semuanya Kobra harus dibunuh Terima kasih Bang Farhan Dan apa yang baru saja aku bahas Ternyata sedikit terbukti di chapter 1084 Karena Kobra memang berniat bertanya Atau mengkonfirmasi Tentang menghilangnya Ratu Lily Karena Kobra sendiri tidak tau Sejarah yang sebenarnya kepada Guru Sei Dan yang aku sebut sebagai sesuatu yang diturunkan Ternyata di chapter 1084 Ratu Lily pernah mengirim surat Yang diwariskan dalam keluarga Nefertari Yang kemungkinan berisi tentang Klandi Sekarang ada Ed Slavinaren Apakah God Knight atau Holy Knight Yang disiluat itu adalah Klon dari Akagamai Nah ini pantep nih Dan apakah Dragon adalah mantan pemimpin dari God Knight Uh kokil Karena ini pertama kalinya nama God Knight disebut Dan yang menyebutnya adalah Dragon Ada kemungkinan God Knight ini adalah Pangkat tertinggi pasukan darat World Government Karena yang baru kita ketahui Pangkat tertinggi armada laut World Government adalah Fleet Admiral Cerita One Piece sudah mulai memanah Setelah berakhirnya Ark Mano Ini mantep nih Terutama bagian bayangan ini Salah satu dari God Knight ini adalah Klon dari Akagami Jadi ada tiga kemungkinan Bahwa orang disini Saudaranya Shanks Saudara kandung Saudara kembar Dan yang ketiga adalah Klonnya Akagami Shanks Yang mana dunia perkloningan ini Ini mulai rame di One Piece Sejak Arc 8 Head Terutama di dunia Perserafimannya Vekapang ya Dan ini juga bagus banget Karena Saat ketemu dengan Guru Sei kemarin Di chapter Aku lupa 907 Kalau tidak salah Kalau kita berhati-hati dengan Saksama ya Di panel ini Shanks itu tidak ada bekas lukanya Bekas luka cakaran di mata kirinya Sedangkan waktu bertemu dengan Si Rohige Panelnya itu menghadap ke arah Yang sama dengan yang di Guru Sei ini Ada bekas lukanya Ini yang menjadilah adasan teori Bahwa orang yang di Guru Sei ini Hanya mirip Shanks Dan bukan Shanks Siapa terusan Tapi itu cuma teori Bisa aja udah Sensei Lupa nggambar lukanya Kan bisa aja ya Udah kan suka-suka sendiri ya Kalau nggambar Makasih Bang Slavina Rain Atau Kak Slavina Ini coba apa cewek ini Gak tau nih Terus ada Bang Black Dragon Fire 2619 9 Kesatria Suci itu Menurutku Kloningan dari Bajak Laut Rocks Karena jumlah anggota Rocks 9 orang Termasuk Rocks sendiri Wah ini Menarik nih Dimana Banyak yang berteori Bahwa bayangan ini Merupakan Shanks Dan krunya Shanks Ini Bang Black Dragon Fire Merupakan Apa 9 Kesatria Suci itu Atau God Snide itu Merupakan Kloningan dari Bajak Laut Rocks Wah ini gokil nih Kekuatannya kayak apa anjir Bakal keren banget loh ini Dan mungkin aja bisa terjadi Karena Kita gak tau bagaimana Masa kejayaannya Rocks di Zebek kan Akhirnya kita gak bisa Melihat pertarungan mereka Mungkin saja Udacese berniat Menunjukkan Kengerian dari Rocks di Zebek ini Bersama krunya Dengan cara cloningan ini Wah mantep banget nih Makasih Bang Black Dragon Fire Lalu ada Boba Chot 1922 Dugaanku itu Shanks Tapi udah capek Ngeteorin ini Anime Salah mulu Teoriku dari dulu Padahal masuk akas Ya gimana ya Teori One Piece itu Ya gini Ya mau bagaimana Emang gini gitu loh Kita yang Seru-seruan aja lah Seru-seruan Buat teori Seliar mungkin Kalau ternyata Cool Ya bagus Berarti kita Puas Tapi kalau misalnya gak Cool Ya gak apa-apa Berarti kita masih mendapatkan cerita yang baru lagi Yang gak bisa ketebak lagi Itu jeniusnya udah sensei guys Terima kasih Bang Bo Pacot 1922 Dan itu adalah teori terakhir kita Seperti biasa guys Komentar tanggapan teori Silahkan drop di bawah Dan bagi kalian yang ingin Komentar atau teori kalian dibaca Silahkan guys Silahkan Penuhi kolom komentar Dengan teori terliar kalian Sampai jumpa Sampai jumpa